Saudara hingga kini wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi Dodo belum juga terwujud. PDIP seakan menutup pintu di sisi lain, istana yakin komunikasi keduanya terus terjalin. Bahkan di tengah isu itu, silang pendapat justru terjadi antara sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Wapres terpilih yang juga putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Mungkinkah rekonsiliasi Megawati dan Jokowi terjadi? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Klarissa. Bicara soal silaturahmi Pasca Idul Fitri tak hanya rencana soan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang dinanti. Kemungkinan Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati juga turut dinantikan. Meskipun pihak istana bilang tinggal tunggu waktu, tapi sejumlah elit PDIP justru beri sinyal pertemuan sulit dilakukan. Lantas apakah rekonsiliasi Jokowi Megawati Pasca Pilpres yang penuh tensi bisa terjadi? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai lebaran. Mengenai retaknya hubungan Megawati dan Jokowi pasca kontestasi Pilpres, menurut Hasto hal tersebut menyangkut prinsip. Video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi pada saat lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi, sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Sementara pihak istana menyebut, meskipun ada titik ketegangan, namun komunikasi antara Jokowi dan Megawati akan terus terjalin. Karena hubungan keduanya melampaui soal organisasi dan kepartaian. Kita lihat bahwa upaya komunikasi pasti dilakukan oleh berbagai pihak. Dan yang harus kita lihat bahwa hubungan Pak Jokowi dan Bu Megawati ini kan sebenarnya kalau bagi saya ini hubungan jauh melampaui masalah organisasi dan jauh melampaui masalah kepartaian. Ini adalah hubungan batin antara ibu dan anak, hubungan batin antara seorang mentor. Dan ini yang harus kita lihat bahwa hubungan keduanya tentu pada titik-titik tertentu yang namanya hubungan batin itu pasti ada titik-titik ketegangan tertentu. Kita pasti percayalah komunikasi akan selalu terjalin karena dua-duanya sama memiliki komitmen, sama memiliki visi tentang keindonesiaan. PDI Perjuangan menilai Jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan Megawati. Ketidakhadiran Jokowi untuk bersilaturahmi kerumah Megawati di hari pertama lebaran dinilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu. Hadiran konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan. Di mana Pak Jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama lebaran, Ibu Megawati selalu membuka open house secara terbatas. Open house secara terbatas itu maksudnya adalah Ibu Megawati punya tradisi di hari lebaran hari pertama, membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling memaafkan. Meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi dan itu terbukti. Jadi kemarin waktu Mas Rosan datang ke Tepu Umar di hari pertama lebaran, beliau adalah ketua TKN, kita tahu semua. Megawati menerima dengan tangan terbuka dan duduk bersama. Berbeda dengan PDIP, Gerindra justru berkeyakinan rekonsiliasi Megawati dan Jokowi akan terjadi bila pertemuan Megawati dan Prabowo bisa terlaksana dalam waktu dekat. Dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin antara Pak Jokowi sama teman-teman PDIP karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo. Nah kalau Pak Prabowo-nya saja sudah bisa bertemu Ibu Mega, secara logika menurut saya ke depan sangat mungkin juga dengan Pak Jokowi bisa juga hubungan baik bisa dibina kembali. Karena sama-sama ini tokoh-tokoh bangsa, ini kan sebetulnya sama-sama pasti hatinya merah putih gitu loh. Pokoknya orientasi untuk kebangsaan. Di tengah wacana pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, silang pendapat justru terjadi di masing-masing pihak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meragukan pernyataan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Ngeraka yang berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terrealisasi. Hasto bilang niat Gibran itu perlu dipastikan lagi karena seringnya Gibran berbohong. Ya tolong tanyakan itu benar enggak siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Gibran balas menjawab. Hasto terus berpikiran negatif dan bahasanya selalu meresahkan. Gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif terutama soal silaturah Mipas Capil Pres berbanding terbalik dengan Hasto. Sering bohong? Ya, sering bohong Pak PDIP. Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya. Meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan masalah itu nanti bisa terwujud, Mas? Untuk Pak Jokowi dan Bu Megawati? Ya kalau saya selalu berpikir positif, sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai, waktunya bermaaf-maafan, bergantikan tangan untuk memajukan Indonesia. Kalau saya selalu berpikir positif, kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Pasca tensi tinggi di pemilu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pertemuan Jokowi dan Megawati sulit terwujud. Sebagai buntut langkah Jokowi untuk berseberangan dengan keputusan PDIP dengan mendukung Prabowo dan memajukan anaknya Gibran Raka Buming Raka di Pilpres lalu. Adi membaca hal itu jadi luka yang membekas bagi Megawati. Mungkin bagi Jokowi adalah sesuatu yang penting bagi dirinya untuk bertemu dengan Mbak Megawati dalam sosok nerebaran ya. Tapi kalau melihat tanda-tanda alam sampai detik ini, rasanya bagi saya, saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi. Jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di 2024 itu sangat sulit untuk dihilangkan dan cukup membekas memang di Mbak Megawati Soekarno Putri. Tak ada yang tak mungkin dalam politik. Jika ada jalan tengah, pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sebenarnya telah bersama-sama sejak karir awal politik Jokowi dari Wali Kota Solo bisa saja terlaksana. Friska Klarissa, Anggimen Darwan, Kompas TV, Jakarta.